Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian salah satu website games yang bisa dipakai untuk semua mata pelajaran Yang ini bener-bener asyik banget, insyaallah anak-anak makin semangat belajarnya Yuk tonton videonya sampai habis Oke langsung saja yang pertama kita cari dulu di menu pencarian bambuzel.com Game ini gak butuh banyak device ya, jadi cuma butuh satu device aja single screen dari teachernya Dan sebelumnya lagi nih, game ini bisa dimainin untuk all age untuk semua umur, bisa kelas online dan kelas offline Dan games ini gak cuma untuk bahasa inggris doang ya, tapi bisa untuk semua mata pelajaran Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung aja masuk Buat yang belum punya akun, bisa dibuat dulu akunnya, lalu klik tombol sign in Dan kita langsung dibawa ke halaman librerinya Sebelum kita membuat game, disini kita bisa lihat-lihat dulu nih koleksi games yang ada di bambuzel yang bisa kita pakai sebagai icebreaking di kelas Jadi kalau mulutnya udah ngatuk-ngatuk, udah sleepy, kita bisa mainin game ini sebagai icebreaking supaya mereka press lagi Coba kita lihat di bagian search game Disini tersedia dalam berbagai bahasa, jadi bukan cuma bahasa inggris aja Namun banyak bahasa lainnya juga Fiturnya kita setting ke A sampai Z Kali ini coba kita cari matematika Nah, disini sudah banyak games mengenai matematika Kita bisa pilih salah satu Setelah kita pilih, kita bisa lihat nih ada pertanyaan apa saja yang akan kita mainkan Lalu di bagian kiri ini ada menu play, study, slideshow, dan share Kali ini kita langsung aja klik yang play Nah, disini ada beberapa pilihan mode Ada bambuzel, poopman, worldpup, double vision, sneak and leaders, bowling, story dice, four in a row, tic-tac-toe, memory, dan bingo Karena kita tidak pakai yang premium, jadi kita hanya bisa pakai yang mode bambuzel saja Disini ada catatan cara bermainnya Dan kita dapat mengatur mau beberapa tim dalam permainan ini Lalu ada tema yang bisa dipakai di dalam permainan ini juga Ada banyak berbagai tema yang disediakan Oke, yang pertama kita coba dulu tanpa tema ya Lalu langsung klik tombol klasik Nah, kalau misalkan kita tidak menggunakan tema, maka hanya angka saja yang keluar Jadi tidak ada tema yang ditampilkan Kali ini kita coba pakai yang unicorn Nah, ketika kita menampilkan tema unicorn Maka gambar yang keluar pun akan menjadi unicorn Yang tadinya Hanya angka menjadi unicorn Dan ya disini ada tombol power ups dan option Yang bisa kita setting-setting Nanti Langsung saja kita mulai ke gamenya Oke, yang tim pertama kita akan memilih nomor 6 Dan ya, bam, lose 10 poin Berarti tim 1 kehilangan 10 poin Lalu tim 2 akan memilih kartu nomor 12 Dan swap points itu berartinya Poinnya dipindahkan ke tim 2 Oke, 2 bulan sama dengan berapa hari Hal tim 1 menjawab berapa Hasilnya adalah 60 hari Dan ya benar, maka di checklist Tim 2 Kita pencet merah untuk salah Lalu tim 1 lagi Kita pencet yang hijau untuk benar Dan terusnya Dan hasilnya adalah Tim 1 yang menang disini Ada gif yang kita bisa tampilkan Supaya tampilannya lebih menarik Langsung kita ke menu library yang tadi Yang awal Langsung kita buat plus game Untung membuat game Nah disini kita bisa tambahkan title Neserah kalian mau tambahkan titlenya apa Disini aku mau tambahkan titlenya Lalu descriptionnya adalah pengetahuan umum Lalu disini dipilih juga bahasanya Mau bahas apa Tetap bahasa Indonesia Lalu disini ada public Unistained and private Lalu kita juga bisa menambahkan foto ya Buat tampilan utamanya Lalu klik make game Nah buat question pertama Kita memasukin Pertanyaan apa nih buat ke peserta didik nanti Misal disini aku mau masukin Hewan tercepat di dunia adalah Nah disini Kita juga bisa masukkan pointsnya Mau berapa Ya ada 15 Ada 20 Itu terserah kalian Nah image option ini Bisa kita pakai buat Question with image Atau answer with image Jadi ketika menjawab Atau ketika pertanyaan Disebutkan Nah disini kita Tambahkan lagi Gambarnya Aku pakai yang Jawaban ya Oke lalu save Lalu buat question kedua Pertanyaan kedua Kita tambahin lagi Nah kali ini aku mau Pakai yang Question Jadi pas pertanyaan Ada gambarnya Bukan pas ketika menjawab Jadi pas pertanyaan Lalu tambahkan Pertanyaannya disini Lalu pertanyaannya Jangan lupa Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Terakhir tinggal kita Klik tombol close Untuk menutup Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa